Salaman berikutnya Halo Dian, apa kabar? Halo, baik nih Oke, kalau gitu kita semangat ya hari ini belajarnya Nah, kalau sin atau sinus itu demi, depan, permiring Kalau kos, kosinus, itu sisi samping, permiring, sami Sekarang kita latihan soal yuk Jawabannya yang A Nah, tapi ada beberapa juga nih yang jawab B Gak apa-apa kok, friends Kita banyakin dulu salahnya sekarang Nanti kerennya di sekolah Sekarang, Kak Yuna minta tolong Rizky buat bantuin Kak Yuna jelasin konsep ya Ayo Rizky, semangat! Pasti bisa! Jadi, sini itu depan, permiring Kos itu samping, permiring Dan tan itu sisi depan, persamping Makasih banyak Rizky udah bantuin Kak Yuna Dalam lima detik, cari benda yang memiliki sudut siku-siku ya, teman-teman Ayo kita mulai! 3, 2, 1, go! Oh iya, bagus-bagus Wah, kucingnya lucu banget sih, Dian Tapi, itu bukan sudut siku-siku ya Oke, kong, friends Gimana kelas live-nya hari ini? Udah pada ngeti semua? Sare-sare makan, Mbak Wan Cakup! Semangat terus, everyone Sampai jumpa, kong, friends! Dadah! Dadah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Latihan, kita udah disini ya Nanti aku yusul ya Soalnya aku lagi latihan soal nih See you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetap belajar dan teruslah melangkah. Kobarkan semangat belajar pantang menyerah. Bersama Color, supporter resmi Geng Ambis. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya buat teman-teman sekarang yang sudah join lagi nih di Zoom-nya Colin lagi nih ya. Tadi pagi kita juga sudah sharing-sharing bareng sama Bunda Kurnia. Malam ini masih bersama saya juga dengan Kak Nurfi dan ada teman-teman, ada kakak-kakak dari Colin juga. Dan tentunya malam hari ini berbeda dengan yang tadi pagi ya. Kalau tadi pagi parenting, nah malam ini saya mau ngajak teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom untuk dengerin nih kisah dari salah satu narasumber kita atau salah satu bintang tamu kita untuk sharing bagaimana beliau bisa jualan Colin dengan hebatnya ya. Penjualannya dari awal meluncurnya Colin di Tira itu penjualannya sampai di Januari itu sekitar 8 juta ya cash value-nya ya. Nah, mau tahu nggak sih gimana? Oke, ya suara saya sudah terdengar-dengar jelas ya. Karena memang lagi agak kurang sehat, jadi suaranya mungkin agak sedikit gindeng. Oke, boleh ditulis di kolom komentar kalau misalnya suara saya masih terlalu kecil. Oke, di sini sudah ada Bunda Detia, Bunda Safita dari Tangerang ya. Kemudian ada Bunda Rini Maulida, ada Bunda Reni, ada Bunda Tuhari ya. Nah, di sini juga sudah kehadiran Bunda Dewi Setiawati nih yang akan sharing ke kita. Kita semua nih ya, bagaimana cara beliau memasarkan produk Colin dan mungkin juga beliau nih menggunakan konten untuk anak-anaknya. Nah, saya langsung aja deh ya perkenalkan beliau. Karena saya juga belum pernah bertatap muka secara langsung ya sama Bunda Dewi. Ini baru ya, baru kali ini secara langsung melihat Bunda Dewi. Halo Bunda Dewi. Sudah bisa di-open mic? Ya, Assalamualaikum. Kak Dewi. Masih belum bisa bersuara ya? Sebentar. Sudah ada suaraku kah? Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kanurvi dan teman-teman semua. Padahal udah tekan nih ya, mau sharing. Tepat aja deh. Mau dilamar aja loh, udah tekan ya. Masya Allah. Ya, aku panggilnya siapa ya? Mbak Dewi, Bunda, Kakak? Kalau di sini, di teman-teman aku, biasa aku hitsnya dipanggilnya Mbak Andin, Mbak. Mbak Andin? Iya, Mbak Andin. Siapanya Aldebaran nih ya? Mantannya, Mbak. Mantannya, Kak. Oke, mantannya Aldebaran. Nggak itu buat seru-seruan aja, tapi lumayan sih maksudnya itu trending di sini. Jadi ya gitu deh, intinya buat seru-seruan. Terus mereka jadi lebih kenal aku tuh dengan nama Mbak Andin. Biasanya ada panggilan yang memang bisa bikin kita semakin akrab dan dekat ya, sama tim dan lain-lainnya. Oke. Mbak Andin, aku melihat panggilan Mbak Andin ini lumayan ya di kolon ya. Bukan lumayan lah ya, bisa dibilang tertinggi lah sejauh ini ya di kolon. Nah mungkin nih teman-teman di sini juga, dan di luar sana juga mungkin kepo nih. Gimana sih cara Mbak Andin memasarkannya, atau gimana kesan pertama Mbak Andin akhirnya jatuh kita sama kolon, kemudian berani memasarkan. Oke. Boleh langsung mulai ya Kak ya? Boleh banget. Oke. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belumnya kenalan dulu kali ya Kak, karena katanya kalau nggak kenal, takutnya nggak disayang. Saya dengan Dewi Setiawati, atau biasa dipanggil di sini tuh Mbak Andin, Mbak Andin Bekasi. Saya dari APD Makcil, Ibu Cecilia Gentari. Nah, kayaknya ada nggak Makcil di sini? Tadi saya udah minta izin ke beliau, minta dukungan untuk acara ini. Kalau mamak saya ada kayaknya deh, Mamak Reni dari Bintara. Halo, Mbak Reni. Oh iya nih, ada nih Mbak Reni. Oke, Mbak Reni tuh yang support saya banget deh, dari nol sampai sekarang. Belum jadi apa-apa, tapi berasa banget support dari mamak saya yang satu ini. Ternyata akan jadi apa-apa ya. Insya Allah, insya Allah Kak. Doakan. Oke. Sebelumnya, saya mau sampaikan ke teman-teman, bahwa apa yang akan saya sampaikan malam ini, emang benar-benar based on true story ya, jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi tidak mengacu pada materi yang disediakan oleh Tira ataupun dari Colin. Karena pada saat saya kenal Colin pertama kali, saya belum tahu ada markomnya, saya belum tahu ada link tele khusus untuk Colin, saya juga belum tahu ada coaching support seperti ini. Jadi saya cuma masuk ke grupnya, dan itu juga saya nggak ngerti ini apa sih gitu kan. Nah, ketemu benar-benar kontak pertama kali, dan tahu Colin itu adalah sebuah bimbingan belajar itu pun pada saat, ini nggak apa-apa ya Kak, saya cerita dari awal ya Kak, kenalan dengan Colin ya. Boleh, dengan senang hati. Waktu itu ada event Kopdar EPI di Sesi Lagentari di Bekasi Timur, nah saya hadir ke sana, di sana bertemu dengan Mr. Abai, dan juga ada Kak Sabina dari tim Colin. Di sana mereka berdua mempresentasikan Colin ini apa, yang saya benar-benar awalnya nggak tahu sama sekali gitu kan. Di sana juga sempat beliau itu memperlihatkan kepada saya video pembelajaran kelas live-nya, dan saat itu saya langsung jatuh cinta dengan kelas live-nya, padahal saya baru nonton dari handphone aja. Karena waktu itu saya memang sudah merasa saya butuh untuk anak saya. Nah, pada akhirnya, saat itu juga saya memberanikan diri untuk mengambil satu paket, satu semester untuk anak saya, kebetulan dia saat ini duduk di kelas 5 ME. Nah, cuma balik lagi ya ke jiwa emak-emak tukang jualan, atau jiwa marketingnya itu benar-benar keluar, jadi saya kepinginnya gimana caranya anak saya bisa ikut bimbel dengan saya mengeluarkan biaya tekihan, tapi saya bayarnya dari komisi gitu kan. Nah, saat itu disambut baik dari Pak Abai, saya dikasih challenge waktu itu. Coba, nanti akan dapat penawaran harga khusus, challenge-nya itu closing 3 customer, 3 customer Colin dalam satu minggu. aja saya mengiakkan itu, Kak. Padahal, ya, saya abis mengiakkan, saya bingung juga. Karena tidak tadi ya, saya belum tahu. Pokoknya iya aja dulu lah ya. Iya, iya, saya ambil, saya ambil. Pokoknya challenge itu saya ambil. Cuma saya nggak tahu, saya mau jualan dari mana, dan saya mau jualan dengan cara apa. Satu keyakinan saat itu, selain jatuh cinta dengan kelas live-nya tadi, saya berprinsip gini, ini bagus deh buat anak saya. Ya, otomatis ini harusnya bagus juga untuk teman-teman anak saya. Saya gitu aja, Kak, tadinya. Jadi modal awal, saya keyakinan dari situ aja. Jadi sudah, sayangnya saya pulang. Setelah itu kan disampaikan, itu kan ada trial kelasnya ya. Jadi pada saat daftar itu kan anak saya nggak langsung masuk kelas, karena memang belum dimulai saat itu. Jadi anak saya ikut berapa kali, dua kali free trial kelas. Nah, ya sudah, dari situ saya mulai terbuka. Pada akhirnya yang, eh pada awalnya yang saya bingung. Ini saya, Kak, kalau kita jualan produk nyata, kelihatan gitu ya, kita jual apa gitu, speedo atau apa gitu. Ya, kelihatan barangnya, kelihatan benefitnya, juga kita bisa sampaikan, bisa demokan ke mereka gitu kan. Kalau ini saya bingung. Saya jualan produk jasa, saya jual produk yang mereka sendiri untuk call-an itu kan memang belum tahu gitu. Buat saya aja baru, apalagi untuk mereka gitu kan. Dalam bayangan saya waktu itu, aduh kayaknya susah deh, kayaknya susah, kayaknya susah. Dalam bayangan saya itu kayak gitu, Kak. Tapi, saya pikir saya harus mengedukasi mereka nih. Tetapi sebelum saya mengedukasi calon customer saya, saya akhirnya sampai pada satu titik saya harus mengedukasi diri saya sendiri gitu. Bahwa, kalau saya berpikiran ini susah, ya saya akan susah gitu. Tapi kalau saya berpikir, ini kan dimbel, semua orang perlu. Anak saya perlu, anak-anak lain juga perlu. Apalagi di sini kan ada beberapa benefit yang saya tangkap kemarin itu. Ini online, Kak. Tapi, seperti offline gitu. Jadi, udah lah mulai lah. Saya mikir, saya harus edukasi saya sendiri bahwa saya mampu dulu. Saya mau jual dulu, saya mau jualan dulu gitu. Hanya sudah, dari anak saya terakhir kelas itu, udah itu jadi modal saya untuk sharing. Jadi, saya sampai detik ini, saya pakai trik jualannya itu dengan sharing. Kalau bahasa saya itu, saya pamer. Saya emang tukang pamer. Mama saya, Mbak Reni tahu pasti, itu di status WhatsApp saya, di IG, di Facebook itu, saya emang demen banget pamer gitu loh, Kak. Jadi, pamer yang berpaedah ya. Iya, yang bermanfaat dan mungkin untuk sebagian orang mual. Tapi, sebagian lagi akhirnya ikut. Akhirnya mengikuti saya dan juga respect dengan apa yang saya pamerkan gitu, Kak. Saya memang ini berbeda keseharian. Contoh ya, ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin kadang masih suka malu-malu untuk pamer gitu. Saya selalu videoin. Pada saat anak saya pertama kali trial kelas, itu dia kan setengah nggak mau ya, karena masih main, masih apa begitu ikut Zoom-nya. Sebelumnya dia selalu bilang gini, Mama, aku nggak mau Zoom. Aku capek di Zoom di sekolah aja, udah bete, berjam-jam gitu kan. Masa aku harus les atau harus belajar dengan Zoom juga gitu. Aku pikir teman-teman juga, anak teman-teman juga seperti itu deh. Kayaknya kebanyakan kayak gitu ya. Tapi setelah ikut Zoom-nya, ini boleh teman-teman catat. Setelah ikut free trial pertama kali di Zoom, itu anakku, kan itu satu jam ya, dia langsung begitu selesai, dia langsung komen gini, Mama, kok nggak berasa ya satu jam? Gitu, Kak. Jadi, aku juga happy kan. Artinya, dia nggak bete gitu. Dia nggak bete, bener-bener nggak bete. Kalau ketika sudah menikmati banget di kelasnya itu, kayak waktu nggak berasa ya. Nggak berasa. Jadi, aku udah langsung dirang gitu. Wah, ini poin plus nih. Aku mau sharing ke teman-teman gitu kan. Udah, itu aja aku ceritain ke teman-teman. Ke teman-teman anakku. Baik ke anaknya, baik ke mama-mamanya. Karena di sini kan kebetulan di rumah aku ada 21 anak yang mengaji setiap Senin, Rabu dan Jumat. Udah, itu mereka target market aku. Aku bukan bisik, aku pamerin. Eh, kamu, Akmal, gini loh. Kemarin ikut Zoom ini. Kamu mau nggak? Coba dulu aja. Zoomnya seru. Aku bilang kayak gitu. Jadi, yang bikin seru adalah, pada saat anak kita masuk Zoom, Kak, itu langsung dipanggil namanya. Akmal. Halo, Akmal. Gitu kan. Jadi, apa ya? Dia merasa kaget, tapi happy. Tapi apa merasa dihargai gitu loh, Kak. Jadi, dia merasa... Keberadaannya di beli. Wah, aku langsung dipanggil. Jadi, yang tadinya mungkin ngantuk atau nggak semangat. Dia langsung semangat lagi. Dia merasa, ya intinya merasa dihargai gitu, Kak. Dengan disebut namanya aja, dia udah girang banget. Jadi, nah dari situ, apa namanya, dia ngikutin ada game, ada game santuy ya namanya ya. Di samping pembelajarannya. Udah, intinya dia merasa happy. Ya sudah, karena waktu itu ada kebetulan, ada challenge di IG juga untuk yang ikutan free trial. Ya sudah, aku pampir ke teman-teman. Aku kasih tahu ke semua orang yang aku temuin ya, baik langsung ataupun dari WhatsApp status. Akhirnya, waktu itu ada sekitar 16 anak yang ikut free trial secara bersama-sama. Dan respon mereka memang seru gitu. Karena aku videoin. Aku videoin mereka lagi trial. Aku review mereka. Aku videoin. Pada saat mereka trial kelas, di videoin. Pada saat selesai mereka trial kelas, aku wawancara. Aku wawancara mereka satu-satu. Jadi, kamu gimana? Tadi asik nggak? Aku tanya kayak gitu. Aku videoin. Aku share lagi ke WhatsApp status. Jadi, Alhamdulillah, setelah dari situ, ya sudah, teman-teman yang mungkin tadinya nggak tahu, ini apa sih, anak? Ini apa setelah lihat video-video aku share itu? Ya, Alhamdulillah. Ada yang komen? Ada yang memang harus ada action dari kita untuk japri dulu? Nah, ini tips juga untuk teman-teman mitra atau FPC ya, atau ini, leader ya. Sorry, bukan leader. Leader, udah pinter banget ya. Teman-teman sama FPC dan mitra ya. Kalau aku gini, jangan ragu, kalau aku sudah nge-share Markom atau nge-share apapun yang kita tahu, jangan ragu untuk japri. Kalau aku ya, follow-up-nya, tindakan follow-up-nya adalah dengan japri. Aku bisa japri mereka dari, misalkan, maaf, kemarin sempat lihat satu suatu, aku nggak? Kalau dia bilang, oh iya, iya, sudah. Teranggir bola ya, Mbak Andir ya. Kalau aku emang suka tembak langsung, maksudnya, aku nggak sabaran orangnya. Jadi, kalau aku lihat, ada yang ngetik-ngetik status aku, yaudah, aku japri aja. Tapi, tapi aku tahu, mereka memang butuh. Mereka, kan targetnya kita udah tahu ya. Mereka punya anak dari kelas 5, 5, 6 SD, SMP atau SMA. Cuma kalau untuk SMA kan, kita memang belum jual ya. Intinya kelas 5, dan 6 SD, dan SMP. Kalau memang mereka udah inti-inti status aku, mereka punya, ibaratnya tertarget, kayak gitu, sudah, aku langsung japri aja. Dan karena kebetulan, aku nawarinnya ke teman-teman yang memang teman-teman masih di lingkungan terdekat, teman-teman anak aku. Jadi, aku sudah tahu. Aku, kalau kemarin ngelihat dari beberapa coaching support, itu kan ada materi yang perdekatan dulu, gali kebutuhannya, lalu berikan solusi. Kalau aku udah nggak gitu lagi, karena aku udah tahu. Mereka tuh, misalkan, ada temanku yang kerja. Terus, anaknya, ada juga yang suka ngeluh. Karena kita suka chat ya, meskipun nggak ketemu langsung kan, karena dikerja itu, sering chat. Mam Akmal tuh matematika gimana sih? Atau, anakku kok susah banget matematika gitu. Udah segala macam cara aku kok, nggak bisa-bisa. Nah, udah-udah kayak gitu, itu udah empuk banget, udah seseran empuk banget. Jadi yang kayak gitu, udah langsung aku japri, aku nggak panjang lebar lagi. Sama ya? Ya, aku nggak panjang lebar lagi, udah aku bilang, udah, kamu mendingan ikut bimbal sama, aku kalau bilang, anakku tuh anak artis. Biarin pada mual, tapi mereka suka juga gitu kan, seru-seruan gitu. Udah kamu, kalau memang perhitungannya gini, kalau misalkan kamu kan kerja, kamu perlu less untuk anak kamu, tapi kalau offline, kamu harus ada biaya ekstra untuk gojek, sorry, untuk ojek ya, untuk antar jemput. Itu udah berapa ratus ribu, aku bilang sebulan ya. Kalau misalkan mau online, kan kamu bilang, anak kamu online di sekolah aja udah bete banget gitu kan, karena kebanyakan ada pakai video aja gitu ya, nggak interaktif, ada guru langsung gitu kan. Ya sudah aku langsung tebak aja gitu, Kak. Jadi untuk mereka-mereka yang kayak gitu, kebanyakan sih nggak banyak perlawanan. Jadi mereka yang kerja ya, jadi secara budget mereka ada, dan memang butuh. Kecuali kalau memang teman-teman ketemu dengan, mama-mama yang tidak bekerja, atau mungkin yang perhitungannya matang banget, ya aku juga lawannya dengan, ayo kita berhitung gitu. Aku lupa perinciannya, tapi aku jujur, Kak, aku kalau nembak customer itu, aku memang selalu rinci. Aku selalu benar-benar, itu aku pikir itu bagian dari service aku gitu ya. Karena kan kita jual, ini jual jasa ya, nggak jual yang sehari, dua hari kelar gitu. Jadi aku benar-benar kasih mereka solusi, gini hitungan. Ini kan paket SD itu kan 1.283.000 per semester. Ya sudah, kalau memang mereka bilang, aduh mahal gitu ya. Aku langsung breakdown, Kak. Jadi, aku bilang di kolan ini ada dua kali pertemuan untuk matematika. Jadi di hari Senin, anakku ambil hari Selasa dan Minggu. Itu dua kali visit, dua kali pertemuan. Plus, aku juga hitung untuk English Club-nya, Kak. Jadi English Club itu kan sebenarnya bonus. Tapi, biasalah kalau kita kan memang bahasa marketing kan, gimana caranya kita sampai ke emak-emak itu, kita bayarnya sekian, cuma dapatnya banyak banget gitu. Jadi aku bagi, Kak. Jadi 1.283.000 aku bagi dalam seminggu 4 kali pertemuan. Aku kaliin, kalau 4 kali sebulan itu kan 4 kali 4, 12 kali pertemuan. Kalau nggak salah itu, aku ada hitungan sih. Kalau nggak salah itu ketemunya per pertemuan itu cuma sekitar 13.000-an. Aku bilang, kamu 13.000 buat anak, investasi buat anak, kenapa? Masih mikir-mikir, kalau memang mereka nolak lagi gitu, Kak. 13.000 doang lho, kamu dapat, artinya kamu juga, masalah kamu yang suka ngeluh, mata-mati di segala lagi itu terselesaikan gitu. Insya Allah ada, ada titik terangnya gitu. Anak kamu bisa belajar di tempat yang happy, dan memang kurikulumnya juga, aku juga sampaikan ke mereka, bahwa kurikulumnya ini benar-benar, nggak bakal rugi. Artinya, memang ngikutin kurikulumnya yang ada di sekolah. Aku selalu bilang, kayak gitu, Kak. Jadi, nah, mulai dari situ, Kak, aku merasa asyik, ya, jualan kolon itu asyik banget gitu. Karena memang aku suka, aku suka sharing, jadi tinggal nambahin aja, nambahin aja gitu sih, Kak. Yang penting kita kenal sama target marketnya ya, Mbak Andin ya. Kebetulan, aku memang sudah kenal baik semua, ada satu customer yang memang sudah agak jauh, maksudnya karena tinggalnya sudah, tinggalnya jauh, tapi kan kita masih terhubung di WhatsApp kan, jadi ya sudah, aku, ya sama, aku actionnya itu dengan, aku Jafri, kebetulan anaknya kelas 5 juga, kalau dia bilang, tapi kan aku tinggal kerja, aku nggak bisa mantau. Oh, tenang aja, aku selalu kasih solusi, nanti ada kakak siaga yang kalau misalkan nggak bisa masuk Zoom atau gimana-gimana, tenang aja, Mbak. Ada laporannya. Ada per dua minggu juga, ada rapot untuk anak kita, kalau anak kita bolos-bolos tanpa tahu kita juga, itu akan ketahuan. Jadi, intinya, sejauh ini sih ya, Kak, aku memang masih jualan di lingkungan terdekat anak-anak, teman-teman anak-anak aku. Aku belum ada closing-an yang jauh-jauh karena aku pikir, ke soswet juga aku belum terlalu nge-share, cuma paling nge-share-gesare di IG, karena itu pun karena ada challenge ya. Jadi, lebih ke, ya itulah, teman-teman dekat yang memang mereka sudah ketahuan kebutuhannya apa, kalau mereka punya keluhan juga aku bisa langsung kasih solusi, gitu, Kak. Alhamdulillah sih masih, masih teman-teman dekat dan aku merasa masih banyak banget target market yang aku belum bisa, ini, belum kepegang semualah, intinya kayak gitu, Kak. Ini mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau nanya langsung sama Mbak Andin, boleh banget ya. Ini anaknya menjadi artis matematika. Atau mau nanya mungkin ya. Aku minum dulu ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Penasaran juga nih ya, kalau misalnya sekarang itu perkembangan anaknya Mbak Andin, secara matematika itu bagaimana? Dan kalau boleh tahu kelas berapa sekarang Mbak Andin anaknya? Anakku kelas 5. Oke, kelas 5. Nah, sebelum dan setelah masuk kelas kualan, apa yang dirasakan? Oke. Aku suka banget cerita ini. Senyum-senyum ini berarti hasilnya wow ya. Iya, hasilnya alhamdulillah luar biasa. Aku, aku girang banget ya. Semakin-makin aku menggebu-gebu cerita ke teman-teman gitu. Bukan aku, tapi aku kalau selalu bikin, aku bikin caption, aku bukan pamer, bukan apa ya. Ini untuk memotivasi, juga untuk menginspirasi emak-emak yang lainnya yang masih suka ragu-ragu gitu. Ini, Kak. Ini dia nih ya. Ini ditempel di tembok. Anakku juga minta mama tempel di tembok. Ini hasil, hasil post-test. Jadi, ini hasilnya nilainya 100 ya, guys. Kelihatan. Hasilnya 100. Anakku girang banget laporan. Kelihatan nggak, Kak? Sudah lecak. Sudah lecak, tapi kelihatan kok itu pinta merahnya ya. Mulainya. Ini sudah kebuang sama papanya waktu itu karena nggak tahu di meja. jadi kan udah lecak, udah kebuang, sama anakku diambil lagi. Karena, dia juga kayak, bukan hanya bangga ya, apa ya. Dia juga menunjukin ke mamanya gitu, bahwa, mamanya keluar duit sekian juga nggak sia-sia gitu. Jadi, di sekolah anakku, di kelasnya itu ada, ada tiga kelompok, kelas tambahan, kelas tambahan khusus matematika. Dan tiga, tiga kelompok, tiga level ini, level satu, dua, dan tiga, itu apa namanya, materinya beda-beda. Nah, anakku, begitu masuk kan, level dua nih. Nah, setelah ikut colon, otomatis mungkin dia lebih, apa ya, lebih, jadi kalau di colon udah dapet duluan, baru dibahas di kelas gitu, Kak. Jadi, dia udah nguasain gitu kan. Dia sudah punya bocorannya duluan. karena materinya, benar, latihan soalnya aja, benar-benar soal-soal yang kayaknya, cuma beda angka aja ya. Itu sama persis dari gurunya. Itu latihan soalnya. Jadi, jadi secara berkala, dari wali kelasnya itu, diadakan yang namanya post-test, Kak. Jadi, kalau misalkan yang level satu sudah menguasai materi ini, nilainya bagus, dia berhak untuk masuk ke level dua. Termasuk anakku ada di level dua, itu karena post-testnya kemarin nilainya seratus, itu bisa masuk, bisa naik ke level tiga. Bahagianya banget, Kak. Uh, benar-benar laporan ke aku gitu. Terus, apa namanya, level tiga ini materinya apa deh? Aku bilang gitu kan. Dia bilang materinya itu skala. Dan skala itu sudah diajarkan di kolon. Cuma memang belum terlalu ngebahas banget. Intinya, anakku sudah ada pengenalan dulu di kolon tentang skala. Karena mata disebutkan bangun ruang ya. Sekarang sudah masuk skala. Dan jadi, sudah tinggal gini. Kalau malah aku lihat ada di tagline-nya kolon juga, salah-salah nggak apa-apa. Banyakin salah di kolon, nggak apa-apa. Banyakin latihan salah di kolon, kakak siaganya, guru juara ya, guru juara sama kakak mentor itu nggak keberatan gitu. Yang penting nanti kerennya di kelas gitu, Kak. Jadi, banyak berlatih di kolon pada saat kelas live, nggak apa-apa. Nanti pada seti kelas dia udah keren gitu. Udah nguasain materinya, otomatis kalau misalkan guru wali kelasnya kasih soal-soal latin, dia udah bisa. Minimal udah bisa ngikutin. Karena, kalau kata anakku di level yang tiga, yang tertinggi ini memang luar biasa susah gitu materinya gitu, Kak. Jadi, sekarang intinya, apa namanya, yang aku bisa ambil ininya adalah, anakku makin pede. Yang tadinya nggak suka matematika, setelah aku kasih masukkan. Karena ini model anakku adalah model anak yang mau di edukasi gitu, Kak. Jadi, meskipun mamanya cerewet, segala macam, tapi masuk gitu. Ke otaknya tuh masuk gitu. Alhamdulillah gitu, Kak. Jadi, satu, dia menambah kepercayaan diri dia gitu. Menambah kecintaan dia ke matematika, dan ya itu hasilnya, dia bisa otomatis, bukan pamir ya, otomatis dia banggalah ke teman-temannya gitu. Yang selama ini, akmal, matematika, sebenarnya anakku tuh bukan tipe yang, ya setiap orang tua nggak bakal mau, anaknya dibilang bodoh ya, tapi memang dia sudah ada bakat, kayaknya nurun dari mama artisnya kayaknya, Kak. Soalnya, soalnya pada saat yang sebelumnya itu ulangan, bukan PTS, UTS itu, itu dia kan sudah ikut kolam tuh, Kak. Jadi, udah mulai menunjukkan kebisaannya gitu. Pada saat ulangan itu, gurunya, pengawasnya aja, karena kebenaran aku kenal semua gurunya ya, pengawasnya aja sampai bingung, Kak, kenapa si akmal ini, dari 20 soal pilihan ganda, dia cuma salah satu. Malamnya itu udah aku geber, maksudnya, udah ikut kolen juga, jadi aku tongkrongin, aku duduk, aku tongkrongin, dia belajar, matangin materi yang, apa, didapat dari kolen, dan juga dari latino soalnya, ya sudah, jadi pada saat dia UTS itu, gurunya juga sempat, bengong gitu kan, oh, dia cuma salah satu dari pilihan ganda, gitu ya. Nah, dari situ ya sudah, Alhamdulillah, jadi, apa namanya, intinya, ke teman-teman mitra, EPC, boleh share ke anaknya, atau juga boleh share ke teman-teman anak-anak yang lain, bahwa, kalau ikut kolen ini, satu, itu dia tadi, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dia, yang kedua ya itu, jadi nambah prestasi, otomatis gurunya juga, jadi, makin sayang, gitu, jadi makin lapis juga sama gurunya. Kenapa kan? Ya, makin dinotis sama gurunya, biasanya kan, karena yang menonjol itu, yang akan diingat terus-terus sama gurunya. kayak gitu, wali kelasnya sampai laporan, bukan laporan ya, gaya banget laporan, wali sampai WhatsApp aku, kamu tuh ya, suka ngecilin anak gitu, ini kenyataannya anak kamu itu, dari 20 soal, itu cuma salah satu loh, bu ini aja heran, maksudnya, udah gitu kak, selesainya itu ya Allah, teman-temannya itu, sampai batas waktu yang ditentukan, itu belum kelar ngerjainnya, dia itu udah kelar duluan, dengan gayanya, dia keluar kelas, aku kan nunggu di lobby ya, kamu udah selesai deh, udah, dalam hati kan, ini anak antara, antara bisa banget, sama bingung gitu kan, bingung ngerjain, udah jadi muta salah-salah pikiran, masih apatis aja gitu, tapi ya itu, aku sempat di WhatsApp sama wali kelasnya, sampai setengahnya diomelin gitu ya, kamu jangan ngecilin anak kamu, kamu ternyata bisa, anak kamu ternyata bisa, ya dari situ aku mulai berpikir juga, oh ini ternyata, apakah papata buah, nggak jauh-jauh dari pohon ya kak, buah jauh dari pohon ya, maaf ya teman-teman, kalau mulai-mual ya, kalau mulai-mual ambil itu aja, ambil minyak angin atau, buru-muru kapotik, harus kayak, ya, kalau memang sudah sudah mulai-mual, ini aja, kayak gitu kak, untuk prestasi alhamdulillah, luar biasa, aku ngerasain sendiri gitu, tujuh banget sih, kalau misalnya, kita atau anak-anak kita, jago di matematika, itu pasti ada rasa kepercayaan diri sendiri, karena, aku juga dulu ngerasain nih, Mbak Andin, ketika bisa ngerjain soal, itu kayak ada kebanggaan sih, bukannya sombong, tapi ada kebanggaan, karena memang matematika kan, dinilai banyak orang, ini pelajaran yang memang, sulit ya, jadi, ketika kita bisa, wah, apalagi bisa dapat, nilai tertinggi gitu, di kelas, dan bisa ngerjain soalnya, paling cepat lah, itu udah jadi, begitu dia ngumpulin soal, udah jadi lirikan teman-temannya, semua kan itu ada kebanggaan tersendiri, ya, itu benar kak, dan itu teman-teman, harus di share, harus di share, harus dipamerin, bahasa saya pamer ya, harus di share ke anak-anak kita, dan teman-teman anak-anak kita, jadi biar lebih banyak closingannya, nah, jadi, pamer itu boleh, asal yang dipamerin, memang bermanfaat juga, untuk orang lain, dan tentunya, kebermanfaatan itu, juga akan balik lagi ke kita ya, Mbak Andin ya, karena, betul, ini kita menebar kebaikan, nebar ilmu, insya Allah, akan menjadi pahala juga, untuk kita, iya, betul Kak Nurfi, nah, ini ada yang mau ditanyain gak nih, mungkin dari Mbak Reni, dari Mbak Juharia, boleh loh, kalau mau nanya, bisa langsung open mic juga boleh, dikit juga boleh, mau kepoin, anak artisnya, Mbak Andin juga boleh, gitu ya, tapi Mbak Andinnya orang rame banget ya, banget Kak, aku tadi deg-degan banget, tapi, biasa syuting sih, kayaknya sih Kak, jadi, deg-degannya sebentar aja, deg-degan sebentar aja, setelah itu, sudah harus, ya, artinya, kalau sudah menguasai panggung, semuanya aman, ya, toh ini kan, aku, apa yang aku sharingkan malam ini, kan memang, terjadi ya, jadi kita gak ngarang-ngarang, kita mereka-reka, tapi pada saat, aku ketemu Kak Bina, waktu itu aku bawa, calon customer aku, ketemu Kak Sabina, di, aku lupa di mal, sebuah mal di Bekasi, aku bawa customer, calon customer waktu itu, Kak Sabina nanya aku, maksudnya, aku jualan itu, happy nggak, atau apa sih, balesannya itu, kelihatan, kata Kak Bina ya, aku kelihatan, emang berawalnya dari sharing, bukan semata-mata jualan gitu, jadi, apa ya, ya kalau kita, ini kali ya, Mbak Andin, biasanya kalau kita ngerasa, puas dan ada hasilnya, kita tuh kayak dengan, dengan senang hati, mau ngajakin orang juga gitu, sharing gitu ya. Iya, pada dasarnya, emang jiwa aku, memang jiwa pamer, jiwa sharing ya, jadi kalau aku, aku rasa buat anak aku bagus, ya kenapa, kenapa harus kita diem-diem aja, aku orangnya nggak julid Kak, nggak, makanya kalau aku jualan apapun, kalau di status, aku selalu bilang, aku pakai produk ini, kalau orang Bekasi, senuan dikit, kalau dikembarin tuh marah, kalau aku nggak, kalian beli dong produk yang kayak aku, kembaran juga nggak apa-apa, aku ikhlas, aku biasa kayak gitu kata-katanya Kak. Jadi, intinya, ya itu, kalau kita punya sesuatu yang bagus, jangan dipendam sendiri, kita harus share ke orang lain, barangkali, kita nggak tahu ya Kak, barangkali dari apa yang kita sharingkan itu, orang sebenarnya lagi butuh, lagi nyari, kalau kita nggak sharingkan, kita rugi, karena kita nggak ketemu orang yang butuh. Betul, betul, setuju banget sih. Pasti ada deh pertemanan di WhatsApp kita, di Facebook, ataupun di Instagram, yang sebenarnya lagi nyari-nyari juga nih, solusi, gimana sih, supaya anak saya ini bisa jago, mata pelajaran matematika, ataupun fisika, karena, mungkin orang tuanya yang sibuk bekerja, atau berwirausaha, yang nggak sempat nih, mendampingi anaknya. Nah, dengan postingan-postingan kita, itu bisa menjadi, apa ya, jalan untuk mereka ya, solusi untuk mereka juga. Wah, ternyata ada ya di sini. Nah, itu kita tinggal lah, sharing lagi, tentang fiturnya, tentang meniak-meniaknya, dan juga, program-program yang ada gitu ya, promo-promo yang ada. Wah, keren banget. Iya. Ini ada Mbak Zuhari ya, semoga nanti pas anak udah kelas 5, kalau masih ada ya, soalnya anak baru 5 tahun, hmm, kira-kira berapa tahun lagi ya? 5 tahun lagi ya? Usia 10 tahun ya, sekalanya kelas 5 ya? Kelas 5 itu, 11 tahun, anakku 11 tahun. 11 tahun. Oke, ditunggu 6 tahun lagi ya, Mbak Zuhari ya, tapi sebelum menunggu anaknya, bisa lo ajak anak tetangga, keponakan, saudara, semuanya ya, biar bisa merasakan dulu. Jadi nanti bisa testimoni lagi nih, ke anaknya ya, bisa sering-sering lagi. Iya, betul Kak, bisa, nggak harus testimoni itu, nggak harus dari anak sendiri ya, karena ini kan kebetulan, kebetulan aja, Kak, sorry Kak, ini ada yang mau masuk, nggak bisa atau gimana ya Kak, aku kelihatan di sini tuh? Oh, sudah, sudah ya. Jadi, testimoni itu nggak harus, kita jualan tuh, nggak harus dari testimoni pribadi. Sekarang aku lihat di, Markomnya di link tele, banyak. Video-video-video yang bisa di-share ke teman-teman juga banyak. Atau kita kalau mau upgrade, diri sendiri ya, kita banyak, banyak ini, banyak ikut di, ke apa, coaching support kayak gini aja, gitu. Atau, follow IG-nya Colin juga, apa namanya, itu banyak banget update-an yang bisa kita re-share ke, medsos kita, gitu. Bisa dijadiin materi juga ya, buat teman-teman, buat visi, sosial media. Harus dari anak kita, nggak harus anak-anak kita. Ini Mbak Reni juga, pokoknya pengaruh banget hasilnya. Nah, next Mbak Reni, yang sering ya. Mbak Reni itu anaknya, memang sudah jago matematika. Kelas berapa Mbak? SMA ya, kalau nggak salah ya. Mau SMA, SMP kelas 3, kalau nggak salah itu. Oh, kelas 9, ya. 9 itu, iya, kelas 3 SMP ya. SMP. Itu lucu tuh anaknya Mbak Reni. Mbak Reni, boleh ya aku share ya, sedikit ya. Boleh. Jadi, pada saat mamanya meminta dia untuk share juga ke teman-temannya, itu, Mas Yofi namanya ya, itu bilangnya, jangan dong, gitu. Nanti, yang pintar nggak aku sendiri, gitu. Jadi, nanti teman-teman takutnya aku pintar, gitu. Bercanda sih, bercanda. Cuman, lucu juga. Lucu aja aku dengarnya, gitu. Ya, itulah khas, namanya masih SMP, masih ada rasa ego. Apa sih namanya? Maunya pintar sendirian, gitu. Nah, hari ini, itu bisa, Mas Yofi bisa di-share ilmu dari artis Bekasi, Mbak Andin. Kalau itu, berbagi aja, gitu. Pahalanya nanti, ini sendiri. Ngalir sendiri, gitu. Pahalanya ngalir. Kita sharing ke, kita sharing ke A, si A nge-share lagi ke B, itu insya Allah ngalir juga ke kita, ya, pahalanya. Oke deh, ini kayaknya udah pada terkesima juga nih, Mbak Reni, eh Mbak Reni, Mbak Dian, aku jadi terkesima juga sama Mbak Reni ya. Mbak Andin, mungkin, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, malu-malu di sini, boleh loh, kalau misalnya di grup kolon, atau Jafri saya, Jafri Mbak Dewi, atau Mbak Andin, atau Jafri dengan kakak-kakak kolonnya, juga boleh ya. Boleh, silahkan. Coba, mau cobain, ah anakku yang pertama tahun depan kelas 5, wow, bisa langsung ikut ke, kelas trialnya ya, dari sekarang loh, Mbak Safita. Jadi, nanti tinggal aja nih, mengikuti tinggal bentar lagi loh ya, jadi nanti anak-anak udah bisa jago duluan, seperti anaknya Mbak Andin. Jadi, pas di kelas itu baru dimulai pelajarannya, anaknya sudah jago duluan. Kak, buat anaknya yang kelas 4, siapa tadi? Itu, sebenarnya kemarin aku ada salon customer yang sama anaknya juga kelas 4, pada saat ada seminar di Bekasi Timur dengan Bunda Kurnia, juga aku undang dia, karena memang dia orangnya, emang suka banget, less gitu, maksudnya dia worth it banget sama yang namanya less gitu. Aku undang, dan dia udah gemes banget gitu. Aduh, coba anakku kelas 5, aku masukin gitu. Tapi tips, kalau seandainya nih, seandainya budgetnya ada dari sekarang, terus memang mau belajar lebih, boleh kok yang kelas 4 itu ikut masuk, tapi ikut materi ke kelas 5 gitu. Jadi, pada saat kelas 5 lagi nanti boleh ngulang, atau ya itu, nanti di kelas biasanya dia udah lebih jago duluan dari teman-temannya. Kalau memang mau seperti itu, kalau nggak salah itu boleh gitu. Jadi, kelas 4, tapi masuknya ke materi kelas 5, karena memang materi khusus kelas 4 memang belum ada, tapi kalau mau masuk ke kelas 5, kalau nggak salah, nanti boleh ditanya lagi ke Colin ya. Itu kalau nggak salahnya boleh. Seperti itu, Kak. Nah, ini mumpung ada Kak Olivia dari Colin-nya juga, boleh. Tapi setahu saya boleh ya. Karena apalagi ini tinggal tahun depan, berarti tinggal setengah semester lagi ya. Setengah semester, Kak. Setengah semester. Oh iya. Ini udah mau PTS. Jadi bisa tuh langsung. Wah, ini ada Kak Faldi nih, jawab. Boleh, Mam. Jadi bisa pinter duluan, Mam. Satu tingkat dari temen-temen yang lain. Apalagi biasanya, udah tinggal sebentar lagi naik ke kelas 5, itu kayaknya nggak berasa deh ya. Jadi, bisa banget anak-anaknya ikutin deh, trial kelasnya tuh, yang gratis itu ya. Jadi bisa langsung ikut, merasakan sensasi kelasnya, bareng guru-gurunya. Jadi, anak-anak udah siap nanti pas kelas 5, langsung deh. Jadi juara kelas. Betul. Yuk, Bunda Safita, jangan lupa nih, anaknya sama temen-temennya diajakin juga semuanya. Mungkin harganya juga masih promote loh ya, sekarang. Jadi kalau udah ada tabungannya, bisa langsung. Kalau bisa dibilang, ini murah ya. Coba karena belinya paketan aja nih, Bunda. Per satu semester. Jadi terlihatnya agak mahal. Tapi sebenarnya kalau dibagi, tadi seperti Bunda Andin bilang ya, bisa dibagi pertemuan sekian-sekian-sekian, dengan kelas-kelasnya ada apa aja gitu, itu jadi murah. Bahkan kalau misalnya dihitung per apa ya, satu semester tuh 1,2 juta dibagi per bulannya itu paling cuma 200 ribuan ya. 213 ribu. Ya, 213 ribu. Jadi bener-bener nggak ngurangin uang belanja sih ya. Paling uang-uang buat beli sendal-sendal yang agak branded, dikurangin lah ya. Enggak, kak. Ini uang lebih handal dibeli cabai sama tomat, ibu-ibu bisa ngumpul. Iya, bisa. Kalau dipotong, dibagi lagi nih ya, Mbak Andin. Perharinya tuh cuma 7 ribuan loh. Coba kita nabung 10 ribu ya. Iya. Kita nabung 10 ribu sehari. Sebulan 300 ribu masih ada kembali loh buat bayar-bayar. Jadi masih worth it banget. Anak-anak juga jadi pandai. Anak-anak jadi jago matematika. Jadi kapan lagi. Nah, ada lagi yang bertanyain? Karena 1 menit lagi juga akan berakhir nih ya. Sudah mau berakhir ya, kak. Padahal aku masih... Sudah merasa, kan? Aku masih pengen banyak ngomong padahal, kak. Yuk, mau ngomong apa lagi nih? Satu teman-teman. Oke, ya. Kak, aku mau kasih semangat aja buat teman-teman mitra dan EPC bahwa jualan kolen itu asik banget. Aku udah ngerasin sendiri. Yang penting kita harus suka dulu sama apa namanya tadi. Suka. Kalau suka matematika kan nggak semua orang suka gitu ya. Tapi suka sharing. Artinya kalau memang sudah jadi mitra dan sudah jadi EPC kan memang sudah biasa sharing dan biasa jual produk ya. Nah, produk apapun itu kan nggak jadi masalah. Saya mau pamer lagi nih. Pamer ke teman-teman. Aku jualan kolen itu udah banyak dapat reward. Banyak banget. Aja tuh boleh lah ya dipamerin. Aku mau pamer tapi nggak enak. Nggak apa. Kalau pamer yang ini kayaknya bisa bikin movement dan bisa memasuki pasif nih 20%. Iya. Aku jujur, adek aku kan kebetulan aku nggak tahu nih adek aku jadi masuk ke ini aja. Eh, apa? Ke Zoom ini apa nggak. Adek aku kan kebetulan lain-lain EPC ya. Jadi aku selalu pamer sama dia. Pamer dalam tanda kutip ya. Jadi apa namanya, aku dapat pertama kali itu pada ketemu Master Abai. Kan kita ada nego Radara Biasalah Mama ya. Mbak Rini tahu ya. Tahu banget Mbak Rini itu. Jadi kita nego dapat. Waktu itu kalau kita daftarnya pada set event enak tuh Kak. Aku waktu itu langsung dapat satu unit haju. Wow. Dari Mairah. Yes, yes. Aku tahu itu. Yang di Bekasi ya. Aku di Bandung ya soalnya. Oh ya. Waktu itu kan Nufi di Bandung ya. Aku di Bekasi ya. Aku sama Mbak Rini dapat haju. Lalu dapat merchandise-nya juga double-double. Dapat kaos. Terus anak kita juga dapat merchandise-nya beda lagi. terus dapat cashback teman-teman. Cashback-nya enggak tanggung-tanggung. Mbak Rini kita sebutin ke Simpa. Enggak boleh ya. Pokoknya intinya Boleh ya? Boleh dong. Aku waktu itu sama Mbak Rini pokoknya dapat cashback-nya luar biasa. Yaitu dengan negosiasi yang lumayan alat dengan Mr. Abai. Tapi itu dia dengan challenge. Challenge dalam seminggu itu aku harus bisa dapat minimal 3 customer colon gitu kan. Tapi selain itu Kak, selain reward khusus dari Mr. Abai, itu secara reguler waktu itu ada challenge kita dapat cashback gopay sebesar 100 ribu setiap kita closing. Belum itu ada cashback lagi dari challenge IG waktu itu aku dapat. Terus ada challenge challenge lagi yang itu loh kita kita posting ke IG itu dapat reward lagi dari gopay juga cashback. Terus ada juga yang belum aku klaim adalah bonus itu Kak Nurfi apa namanya referral ya referral aku belum klaim. Oh oke referralnya. Referral itu Alhamdulillah aku dapat juga. Jadi aku aku bisa bilang gak anakku gini Dek kamu tuh sebenarnya ikut colon tuh gratis tau aku gituin. Jadi maksudnya gratis itu apa namanya aku berit belum komisi belum termasuk komisi jadi ya itulah emak emak aku pada awalnya ya gitu lah emak emak kan prinsipnya prinsip ekonomi dipakai banget ya kita ngeluarin perhitungannya mateng kalau emak 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 ya kita maunya anak kita less bagus tapi kita ngeluarin dukitnya dikit aja atau kalau bisa gak usah ngeluarin dukit sama sekali kayak gitu perhitungan aku jadi intinya aku gak tau challenge-nya apa lagi sekarang tapi intinya teman-teman yang belum pernah jualan belum pernah closing Colin ayo semangat karena selain komisi itu yang masih berjalan kan ada program referral itu ya itu luar biasa belum yang lainnya belum kalau kita jualnya pada set event aku pada set event yang kedua itu kemarin sama kak Nesya sama bunda kurnia sama raku ada dua closing dapat dua haju lagi dua kaos lagi itu hajunya dijual lagi juga dapat duit duit lagi iya betul kak kayak gitu ya teman-teman ya semangat ya aku suka banget ngomporin siap semangat selalu pastinya kalau pasti ada untung-untung dan untung ya jadi memang selain selain untung-untung itu yang kita dapat juga ada pahala yang terus kita juga happy kita juga rasanya merasa bermanfaat kak ya dan kita juga berperan nih jadi apa ya bagian dari yang mencerdaskan anak bangsa loh ya siapa tahu nanti anaknya teman-teman kita yang kita ajak join di kolon suatu saat akan menjadi apa ya pemenang olimpiade ya atau bisa ikut olimpiade matematika dan fisika sebagain macamnya itu kan jadi kebanggaan juga wah itu tuh yang saya ajakin ke kolon kalau aku selalu nulis di mana-mana quotes-nya itu aku ingin anak-anakku entah apapun bidangnya ya aku ingin anak-anakku itu menjadi salah satu manusia yang bisa menjadi bagian dari perubahan dunia aku nggak tahu dari sisi apa tapi itu doa seorang ibu ya aku nggak tahu anakku ada dua sekarang satu lagi modok satu kelas lima jadi aku nggak tahu mereka sekarang kan lagi fokus ke Tafis ya aku nggak tahu barangkali dari jalan itu atau dari apa tapi aku selalu tanamin dalam diri dan aku selalu tulis itu kemana-mana bahwa aku pingin sekali anak-anakku itu jadi kelak ya jadi manusia yang bisa menjadi salah satu bagian dari perubahan peradaban dunia amin dan sekarang sudah dimulai dari bundanya yang juga akan membawa perubahan untuk orang-orang di sekitar untuk bisa jago dan paham sama pelajaran matematika mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak Andin satu lagi kalau ada seminar bunda kurnia tolong ikut harus ikut nah gitu karena ilmunya gratis tapi benar-benar Masya Allah kemarin yang terakhir yang tadi pagi ya Kak tadi pagi ya aku tuh berjuang banget Kak aku berangkat itu aku pakai headset aku naik motor pakai headset aku ada pick up barang aku ke sekolah anakku aku seo-seo-odian sama guru kebetulan ada janjian apa ambil antar produk aku datang lagi ke rumah temenku sambil biasalah urusan dagangan gitu urusan arisan tira juga itu aku sambil pasang headset dan sekali aja aku pasang kamera tapi intinya aku tahu kalau bunda kurnia udah bicara itu emang gak ada kayaknya satu katapun yang kayaknya sayang banget gitu loh tadi makanya aku nying-mying sambil itu aku rasanya sayang banget gitu nanti kalau ada sesi lagi bunda kurnia Kak mater yang tadi tolong diulang dong Kak aku belum denger banget soalnya itu sumpah temen-temen buat temen-temen yang kalaupun gak punya anak yang kelas 5 ke atas tapi ilmu-ilmu secara umum jadi yang punya bayi pun tolong 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 ikutin itu bener-bener luar biasa jadi bahan ya bahan untuk kita sebagai orang tua untuk menanamkan ke anak tapi kalau yang kelewatan hari ini tadi pagi seminarnya sama bunda bisa nonton di youtube-nya kira karena juga ada ada ya kak bisa ditonton tapi semoga nanti akan ada seminar bareng lagi sama bunda kurnia dan kita bisa belajar bareng lagi sama bunda kurnia oke fans beratnya bunda kurnia aku mulai hari ini fans beratnya mbak Andin lah ya aku sama mbak Andin yang ini aja aku kalau nanti kalau mbak Manda lagi mungkin break shooting aku sih boleh siap nanti di info aja ya di episode siap nanti aku share oke deh mbak Andin atau mbak Dewi Setiawati terima kasih ya untuk sharingnya hari ini wow banget saya gak berasa udah malam hari ini kayaknya semangatnya kebawa ya sampai sini ya terima kasih terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah bergabung juga nih seperti kelas private ya hanya 12 orang disini jadi oh keren banget semoga ilmunya bener-bener bisa dipakai bisa ditularkan juga ke yang lainnya juga terima kasih buat mbak Olivia dan mas Faldi yang sudah nemenin kita juga nih dari tim Collern ya dan sudah menyediakan ruang zoomnya juga kita kembali lagi di next episode kita kembali lagi di lain pertemuan mbak Andin terima kasih sekali lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih